Haleluya, bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi hari ini saudara, kita ada di hari yang terakhir di bulan Oktober, luar biasa pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang bulan ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Bersamamu Bapak Ku lewati semua Perkenananmu yang Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Anugramu Besar Berlimpah Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Bersamamu Bapak Terima kasih Tuhan Bersamamu Bapak Teguhkan 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 Hatikku Engkau yang bertindak Bertindak memberi pertolongan Anugerahmu besar berlimpah bagiku Anugerahmu berlimpah bagi setiap kami Terima kasih, terima kasih Anugerahmu berlimpah bagi setiap kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kami bersyukur buat sepanjang bulan yang luar biasa Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan buat kami Kalau bulan Oktober ini boleh berakhir Dengan segala sesuatu yang kami nikmati di dalamnya Yang kami hadapi di dalamnya Kami tahu ini semua adalah bukti dari penyertaan Tuhan buat kami Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Musim bisa berganti, keadaan boleh berubah Tapi Tuhan tidak pernah berubah bagi kami Bagi hari ini Tuhan Kami rindu untuk Tuhan berkati kami dengan firmanmu Mari Tuhan berbicara buat setiap kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Haleluya Wow Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Sudara Kita ada di hari yang terakhir di bulan Oktober Saya yakin dan percaya ada banyak kesaksian Bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib Luar biasa dalam kehidupan kita Ini adalah hari yang terakhir Sudara di bulan ini Kalau mungkin mau ditanya satu-satu Pasti ada banyak hal yang Tuhan lakukan bagi saya dan Sudara di bulan ini Nah Sudara sebelum kita memasuki bulan yang baru Saya ingin menguatkan setiap kita Mungkin sepanjang bulan ini kita belajar Bagaimana Tuhan adalah Allah yang setia Dia Bapak yang baik bagi saya dan Sudara Tidak ada rencana Tuhan yang jahat bagi kita Dia hanya punya rencana kebaikan bagi saya dan Sudara Dan dia selalu menyertai kita Bahkan di tengah-tengah badai sekalipun Tidak ada yang bisa membuat kita takut datang kepada Tuhan Karena kita diterima dan kita dikasihi luar biasa di hadapannya Bapak Ibu Sudara Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 Di sana dikatakan bahwa Tuhan sendirilah Yang akan menuntun kamu Menyertai kamu Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Musa kepada Joshua Sebelum Musa pada akhirnya Mati Sudara pada saat itu Dan Musa mengingatkan Joshua Dalam perjalanannya Sebelum dia memimpin bangsa Israel Untuk masuk ke tanah perjanjian pada saat itu Musa berkata Janganlah takut Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan akan menyertai engkau Tuhan bersama-sama dengan engkau Tuhan sendirilah yang akan menyertai engkau Sudara saya ingin menguatkan setiap kita Mungkin keadaan hari ini kita lihat Ya tidak seperti yang kita harapkan Tapi saya mau kasih tau Sudara Janganlah takut dan tawar hati Sebab Tuhan sendirilah yang bersama-sama dengan Sudara Dia Bapak kita Dia penasehat kita yang ajaib Kalau Sudara perlu hikmat Mintalah kepada Tuhan Karena Dia akan memberikan kepada kita Kalau Sudara butuh kekuatan Jadikan Tuhan tempat kekuatanmu Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dan janganlah ragukan kebaikannya Nyanyikanlah syukur Bawalah korban syukur kita di hadapan Tuhan Korban pujian kita di hadapan Tuhan Karena Dia bersama-sama dengan kita Karena Dia setia dalam kehidupan kita Dan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan Sudara Bulan depan kita akan belajar sama-sama Tentang satu tema yang baru yaitu The Flopping Bagaimana kita akan dikembangkan Di dalam pengenalan kita kan Tuhan Dalam pengiringan kita Dalam Tuhan Dalam kebenaran Sudara biar kita belajar di bulan ini Dan di bulan yang akan datang Kita memasuki dengan satu keyakinan Yang satu kepastian Bahwa Allah bersama dengan kita Dia Allah Immanuel Dia berjalan bersama dengan saya dan Sudara Dan kita juga berjalan bersama-sama dengan Tuhan Mari kita berdoa Bapak terima kasih buat sepanjang bulan yang luar biasa Terima kasih buat hadiratmu Terima kasih buat berkat suka cita yang Tuhan berikan buat kami Kami sungguh bersyukur Tuhan Kami tidak bisa balas apa yang Tuhan sudah berikan buat kami Tapi Tuhan biar setiap kami pagi hari ini datang di hadapanmu Di hari yang terakhir di bulan ini Tuhan Mari Tuhan Sempurnakan semua yang kami persembahkan sepanjang bulan ini Sempurnakan semua yang kami pelajari sepanjang bulan ini Biar kami mengakhiri bulan ini dengan ucapan syukur Di hadapanmu dan kami memasuki bulan yang baru esok Tuhan Dengan satu suka cita berlimpah karena Tuhan yang sama Yang menyertai kami bulan ini Tuhan juga yang sama akan menyertai kami bulan yang depan Kami bersyukur Tuhan buat kebaikanmu Terima kasih kami akan menikmati akhir pekan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan memberkati setiap kami Tuhan menolong setiap kami Biar kami tidak melewatkan waktu-waktu bersama dengan engkau begitu saja Tapi kami terus belajar untuk kami disempurnakan Serupa dan segambar dengan engkau Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus berkatmu buat setiap kami Haleluya Amen Sudara Tuhan Yesus memberkati setiap kita Jangan lupa besok kita akan beribadah bersama-sama Dalam ibadah online pukul 10 lewat 15 pagi waktu Malaysia Jangan lupa mempersiapkan roti dan anggur Kita ada di minggu yang pertama Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Saya akan melayani firman Tuhan Bagi Bapak Ibu Saudara Mari kita terus berdoa Buat kebaikan Tuhan Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Yang nyata dalam kehidupan setiap kita Tuhan Yesus memberkati setiap kita Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.